Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semuanya beserta keluarga dalam lindungan Allah SWT tentunya selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup kita Amin ya Rabbul Alamin Baik anak-anak kita kembali lagi pembelajaran TBTQ Nah pada pekan ini kita akan membahas tentang surat Asyam Namun terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dimudahkan dalam kita mencari ilmu dan tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat Amin ya Rabbul Alamin Al-Fatiha 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 Amin Rabbi agfirli ولwaliday وللمؤمنين Amin Raditubillahirrabah Wabilislamidina Wabimuhammadin Nabiya Wawarasula Rabbi zidani ilmah Warzukni fahmah Wajalni min ibadika Salihin Amin Baik anak-anak semuanya Hari ini kita akan Belajar membaca Terlebih dahulu surat Asyams Baik anak-anak perhatikan semuanya Yuk disimak Baik-baik ya Bismillahirrahmanirrahim Wa shem ya Wa shamsi Wa shamsi wa dhuhahaa Wa dhuhahaa Ya wa dhu Wa dhuhahaa Wa jidha cahar Wal qamari iza talaha Wa al-nahu Nuhari iza jallaha Wal-layli iza yagshaha Was-samai wa ma banaha Wal-arudi wa ma tohaha Wa nafsin wa ma sawaha Fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha Qad aflah man zakaha Wa qad khaba man desaha Qadza bat samudu bitawaha Ithim ba'asa ashqaha Faqala lahum rasulullahi Naqata allahi wa suqyaha Fakazzabuhu fa'akaruha Fadamdama alayhim rabbuhum Bidambihim fasawaha Wa la yakhafu akbaha Itu tadi Anak-anak semuanya Jadi Pada saat membaca Surat asyam ini Perhatikan baik-baik Ya Jadi ada yang hampir mirip-mirip Dan sebagainya Saya ulang Was-sam Jadi shin ya Si baru sin biasa Was-shamsi wadu Wadu ha-ha Ha-ha Ya Wadu ha-ha Kemudian Wal qamari iza Iza Zha-za Ya Wal qamari iza talaha Wal nahari iza jallaaha Wal layli iza yagshaha Was-samai wa ma banaha Wal ardi Di wal ardi wa ma tohaaha Wa naf wa naf ya fa Wa nafsi wa ma sawaha Fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha Qad aflah Afya afya Aflah Aflah Man zakaaha Wa qad khab Man dassaha Ka-za Zha ya Ka-zabat Samu Samu Ka-zabat Samudu Bitaw Bitawwaha Bitaw Bitawwaha Ghayn Bitawwaha Izin ba'asa Izin ba'asa Izin ba'asa Izin ba'asa Ashqaha Faqala lahum Rasulullah Naqadda Allahi Wasuqyaaha Faqazzabuhu Fa'akaruha Faqazzabuhu Fa'akaruha Fa damdamdam alayhim Rabbuhum Hum bi zambihim Fa sawwaha Wa la yakhafu Baik Anak-anak yuk Kita baca kembali Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Wa'an-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-an فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقط الله وسقياها فقذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم Demikian anak-anak pembelajaran surat Asyam Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah Amin Ya Rabbal Alamin Dan tugas kali ini anak-anak tidak pakai Sokratif Tapi tugasnya adalah voice note membaca surat ini Surat Asyam dikirim ke WA Pak Suryadi Dan nanti minggu depan, pekan depan kita akan lanjutkan Kandungan dari surat Asyam Baik anak-anak semuanya Kita tutup dengan doa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfir kawatubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh